Intro Hai ya, sempat dibuang ahok, bus Cina kualitas sampah dipakai lagi oleh Anis Intro Sungguh warga Jakarta mendapatkan petakah, bus kualitas kurun merek Cina Zhong Tong yang pernah dikeluhkan ahok dengan mesinnya payahnya Dioperasikan lagi di DKI Jakarta di era gubernur yang didukung oleh kaum pribumi Anis ini Benar-benar kasihan sekali warga Jakarta Di Kibuli Agama malah dapatnya barang Cina yang celek dan kualitas bobrok itu Dulu ahok pernah marah karena bus celek itu sempat dimainkan oleh para pemain proyek Bus yang seharusnya bisa sliver Mercedes-Benz atau Sania malah diganti dengan bus kualitas nol Pusing aku kayak gitu Kenapa enggak pakai yang setara Mercedes-Benz? Coba lihat bus swasta Mereka pakai Hino, Sania, Mercedes Kenapa enggak mau nyontek mereka? Sederhana sebetulnya Kenapa beli yang murah? Tapi setahun dua tahun enggak jelas Mending yang mahal tapi dua puluh tahun sudah jelas Kelupasuki Cahaya Purnama di Balai Kota pada Selasa 4 Maret 2014 Meskipun ahok dicap Cina Dia justru anti dengan barang-barang Cina yang dipakai Apalagi setelah motor jelek Cia Yoling pernah ada di Indonesia Dan kualitasnya super buruk Hanya dalam waktu beberapa tahun Cia Yoling akhirnya harus kalah saing dengan mesin-mesin Jepang Seperti Yamaha dan Honda Sekarang setelah ahok marah-marah Dan membuang zongtong dari pesaing penjajah jalur gasway Anis malah kembalikan bus Cina itu Kualitas hanya satu dua tahun lalu tidak jelas Kemudian dibeli lagi Anggaran dipakai untuk barang Cina gunung itu Memang sepertinya Anis ini berpikir untuk dirinya sendiri Lihat saja bambu Hanya delapan bulan Batu Hanya beberapa bulan Lalu kita lihat saja nanti Lalu sekarang bus Bus untuk transportasi orang banyak yang setiap hari bekerja Mengandalkan barang Cina Aduh Terusak itu barang Tidak lama juga bisa jadi rongsok Di era ahok Harga bus Bobbrok itu senilai 3,8 miliar per unit Sedangkan buatan Eropa hanya sekitar 6 miliar Tidak sampai dua kali Tapi usia bisa 10 kali Otak Anis mungkin tak sampai Atau memang sengaja dia ingin merusak citra Jakarta di Indonesia Sehingga nanti Jokowi yang disalahkan lagi Ya bus celek dan gampang jadi ongkokan sampah ini mulai lagi di era Anis Itu saja yang harus warga Jakarta ingat-ingat Di era gubernur yang didukung oleh kaum yang ngaku-ngaku berbumi Kalian mendapatkan bus Cina kualitas buruk Akhirnya saat itu ahok mengganti dengan beberapa bus Trans Jakarta merek Mercedes Benz Sania dan merek-merek swasta lainnya Mungkin hai no Harusnya memang betul bahwa Trans Jakarta meniru bus swasta Akhirnya PT Trans Jakarta di era gubernur gurun ini Kembali mengoperasikan bus yang pernah dihantam habis oleh ahok Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Trans Jakarta Nadia Diposanjoyo Mengatakan bus kualitas Cina rendahan itu Dioperasikan untuk melaksanakan kontrak dengan perum pengangkutan penumpang Jakarta Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksana kontrak tahun 2013 Pada Juli 2018 BANI mengeluarkan putusan agar Trans Jakarta Mengoperasikan 59 unit bus gandeng mirip Song Tong Berdasarkan kontrak tahun 2013 Dan PPD tetap membayarkan penalti dari wanprestasinya Ujar Nadia saat dihubungi kompas.com pada Senin kemarin Perlu kita ketahui bersama Dulu bus Cina kualitas peoratif Song Tong pernah terbakar pada Maret 2015 Bayangkan saja bus transportasi umum terbakar Artinya bahaya Dalam hal ini Pemperoverus bersifat zero tolerance Atau tidak boleh membiarkan toleransi sedikitpun Untuk hal-hal gila seperti ini Sekarang anis memunculkan lagi Lagi pula Bus kualitas Cina KW100 merek Song Tong ini Ramai disoroti Karena pernah melibatkan korupsi Jadi sebenarnya Song Tong adalah produk kegagalan dopamiran anis Kita berdoa Semoga tidak terbakar lagi Itu bus Cina kualitas buruk Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! 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 selamat menikmati